Intro Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Lensa Kelbu Baik ibu-ibu yang mau bertanya terkait tema kita pada siang hari ini dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Pak Ustadz sesuai tema yang sudah disampaikan Bahwa diantara ciri-ciri wanita kelapa itu diantaranya adalah poin sabar kemudian menghindari percinta Nah pertanyaan saya Pak Ustadz Namanya ibu-ibu ya Pak Ustadz Satu ya tingkat seperti ini Lalu lagi di pikiran Satu seperti ini Nah bagaimana cara seorang ibu Mungkin tingkat laku anak atau tingkat laku suami Supaya kesabaran itu bisa di dalam Pak Ustadz Mungkin ada amalan yang harus kita lakukan setiap hari Kemudian bagaimana caranya Supaya kita bisa mengajak kemantikannya Mengurangi untuk bergibat Atau mungkin kita tidak bergibat Tapi mendengar orang bergibat Hati kita kadang oh iyo gitu kayak gitu Nah kira-kira bagaimana Pak Ustadz Siap-siapnya supaya kita terhindar dari jurnal yang lain Mungkin itu pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf izin Pak Ustadz Nama saya Ibu Nasibah dari Masjid Nurul Hasanah Ini Pak Ustadz Saya ini kan sebagai istri Pak Ustadz Saya itu sudah patuh yang seperti Pak Ustadz katakan tadi Jadi suami saya itu kok malah dia yang lebih Kayak tunduk sama saya Tapi apakah berdosa saya jadi wanita solehah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan Ustadz nama saya Ernawati Dari Majelis Taklim Masjid Jaminur Hasanah Tanjung Tari Ustadz saya mau bertanya Tadi ciri-ciri wanita solehah Yang pertama itu takwa kepada Allah Yang ingin saya tanyakan Ustadz Selama ini mungkin ya Waktu kita masih muda mungkin Itu fakwannya agak kurang Terutama sholatnya Mungkin tertinggal ya Ustadz Waktu apalagi masih muda Yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara kita untuk menutupi Sholat kita yang tertinggal Waktu kita masih muda Kemudian apa yang harus kita lakukan Untuk menutupi hal tersebut Hanya itu yang saya tanyakan Saya tetap dengan ucapan Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suwarni dari Majelis Taklim Masjid Jaminur Hasanah Pertanyaan saya Pak Bagaimana kiat-kiatnya menjadi orang yang sabar Terutama terhadap suami dan anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan itu yang pertama Pertanyaan itu yang terhadap suami Tentang apa amalan-amalan wabarakatuh Supaya kita itu bisa mesti sambar lagi Terutama dalam menghadapi anak Suami Ya ibu ya Cuma kita Cuma kita Terkadang Ada yang kita ngomong itu Sambar itu Aku nampar juga Aku Ada masak-masaknya loh Padahal di waktu itu Sembaran yang hidup itu tidak habis Jadi Apa amalan Supaya kita itu Agar kita bersabar Terutama menghadapi Masalah Atau menghadapi Laku dari anak Dan suami kita Pertanyaan banyak-banyak istri Itu yang pertama Banyak-banyak istri Pertanyaan kita Sambil berserah Kalau kita berjama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi siapa yang berada di Tepang Ya Allah-murah sizwa yeserin mama Allah kebidikan Setiap kesulitannya Disitu ada Hanyu Di setiap Keselingannya Disitu ada Jadi ketika mengejutan waksugi Atau setanggung malah Disitu Allah kasih kita berada di Hanyu Atau kan kita tinggalkan Atau kan kita tinggal sebagian Kenapa Ini kita menyusah Sambar Jadi, jika kita ingin lebih sampai lagi dalam menghadapi anak suami, pertama banyak-banyak ini, kedua, so, makanya sekolah itu yang diperlukan untuk bu, sekolah yang berikut itu berat, kecuali bagi orang-orang yang berlimat, dan juga artinya itu, salah satunya tadi itu adalah sejauh kita mampu mencapai sebuah-sebuah kita dalam menghadapi masalah. Anak, suaminya itu. Pertama, SD 4, kemudian keluar di rumah sekolah, sekolah yang berkali-kali. Insya Allah, tetap akan berada kembali. Ya memang, karena ini kok, kita ini manusia ya, namanya pasti punya masalah, tapi kita semua belum berada masalah, tapi anak, suaminya, tapi tadi kita memang berusaha untuk dilaksanakan masalahnya. Dan kita, manusia, banyak dosa, nanti saja banyak dosa, nanti saja banyak dosa, tapi Allah sejuruh, sabar, 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 sabar. Jadi, manusia semata kita, sebagai, 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 marah sekalian, tapi selamat itu pasti bertanya. Pertanyaan itu bagaimana saya cerita tergintar dalam ngomongin orang Atau ketika orang sedang bercerita dalam ngomongin orang tidak ada di situ Kita mendengarkan apa-apa saja Makanya tadi itu salah satunya diri-ciri bodita korehatan itu Kamu tetap tinggal di rumah Itulah salah satunya selama kita tetap tinggal di rumah Kita tidak sayang kumpul Kita berpaya dengan apa Semuanya bisa, boleh Tapi kalau kita kumpul-kumpul tanpa kejian Mending di rumah baca Albu A Itu ya Jangan berikan di rumah Kalau luar rumah lihat di rumah Ini untuk luar ini Kita kata di jari Ini kita lihat Pertanyaan itu Yang keluar dari Apa itu Suami Suami Yang memiliki pasir kepada Istri Memang seperti diri-ibu Siapa yang memahami sendiri Mereka melihatnya sendiri Itu ayah saya Itu orang yang Seperti bahwa Seperti bahwa Seperti bahwa Seperti bahwa Seperti bahwa Ibu Ibu Tidak pernah marah Tidak pernah marah Tidak pernah marah Tidak pernah dia ngomongin Misalnya Misalnya marah ibu Tidak pernah marah Kalau di marah ibu Bagaimana ibu Tidak wsad Lari Tidak pernah marah Itu دak masalah. Jadi tidak ada tidak ada sesuatu kesemukan yang tanya kibu dikatakan wanita yang terbaik selagi berita kibu baik, selagi berita kibu memang ada ada merasa, memang kita nuru dewe oh, cuma nuru dewe ada nomoran ayo kan merita kibu saya memang saya punya sana suami istri tidak apa tidak apa, selagi karena kibu sudah tahu itu suami seperti ini oh, iya dia seperti itu kok amit lagi takut istri ya, dia manfaatnya kalau dia takut kalau saya, ibu berdama-benu masih punya menyatai pak, dia selalu-selalu lalu dia buka berita begitu, kalau dia kalau dia kubu-kubu kenal sudah takut ya ayo, ibu baru-baru begitu ya oke, paham ibu oke, tadi saya lagi bagaimana jika itu ya terkait mungkin masih tinggal yang namanya masih tinggal di ibu ya pasti belum 50 koma dan belum ada masih tinggal jadi bagaimana usaha kalau misalnya soal kita dimasang muda dulu tinggal kita berapa-apa baru kita nampak kita nanya apa gimana bagaimana ini bagaimana payarnya foto bagaimana usah itu usah li foto zuri ada paham kakim usah bilang kita ini hobo ganti bukan ada anak kita orang 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 itu ya baca doa ibu berdiri lagi dan jadi orang setiap waktu selesai baru kodoh atau kita langsung aja udah sholat oke baik sebenarnya kita jadi masalah kalau misalnya kita di rumah langsung saja bagi tapi kalau kita lagi pak minat itu enggak 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 pertanyaannya apakah kita sekolah dia mampir dulu atau kodoh kodoh bagi yang selalu jadi pikirnya belakangan kan tidak kodoh terima kasih amin Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang terjadi pada diri saya sendiri. Ketika suami saya mau meninggal, Pak, waktu sakit, beliau menyampaikan, karena amanah itu kan menyampaikan, Pak. Menyampaikan kepada saya, kalau bisa, Bu, untuk ke depannya, tidak usah lagi jadi panitia kurban. Karena ayah tidak bisa lagi mendampingkan ibu. Tapi saat suami meninggal 2017, sampai sekarang masih saja saya ikutlah gitu, karena dari pengurus masjid masih memberikan amanah kepada saya untuk dapat mengurus ibadah kurban. Sampai sekarang saya menjadi ganjalan, Pak. Hal ini sudah saya tanyakan kepada Ustadz-Ustadz yang memberikan ceramah, tapi masih juga kurang rasanya penjelasan itu. Jadi saya penjelasan dari Pak Ustadz. Yang kedua Ustadz, juga ada amanah juga dari salah seorang, hamba Allah, suaminya juga meninggal. Ketika dia belum meninggal, dia menyampaikan, seandainya meninggal Bapak, janganlah diyasinkan. Jangan dibacakan yasin. Tapi karena tradisi masyarakat, itu yasinan. Jadi diambil kebijaksanaan dari anak-anaknya, tetap memanggil yasinan. Apakah ini termasuk juga saya tidak menyampaikan amanah dari suami saya, Pak? Mohon penjelasan. Sebelumnya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu, dari Majelis Taklim, menurut Iman. Pak Ustadz, di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya bersolawat? Apakah boleh dalam keadaan tidak berwudu? Sedangkan wanita yang haidkan, lama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza, dari Majelis Taklim, Nurul Iman. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Iya, Bu. Apa hukumnya, Pak Ustadz, bagi seorang istri, seandainya suaminya meninggal, apa ada hukumnya tidak boleh keluar rumah? Apa ada batas waktunya? Sedangkan kita ini kan ganti suami, mau mencari nafkah, mau menghidupi anak-anak. Betul. Dengar-dengar kan kata orang, ada yang tidak boleh keluar rumah, itu batas waktunya berapa lama? Oke, Bu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bu. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah orang yang bunuh diri, masuk neraka? Gantung diri, bunuh diri. Apakah masuk neraka? Atau yang memandikan, masuk neraka juga? Wah, kacau ya. Pertama, bunuh diri itu memang itu adalah merupakan dosa besar. Jangan bunuh dirimu. Jangan bunuh dirimu. Tidak boleh, itu merupakan dosa besar. Dan memang ada sebuah hadis Bukhara Muslim menjelaskan bahwa, ini ada dalam kitabnya Imam Nawawi, bahwa tempatnya orang yang bunuh diri, itu adalah di dalam neraka. Namun, tugas kita tidak boleh mengklaim, selama orang itu ada iman, selama orang itu ada, orang Islam dan orang iman, tugas kita tetap khusnuzon. Tidak boleh mengklaim orang itu masuk neraka, tidak boleh. Neraka surga memang di akhirat nanti. Farikum fil jannah, farikum fil sa'ir. Ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Namun, itu haknya Allah SWT. Jangan sampai gara-gara orang yang masuk neraka, kita ikut juga. Kenapa? Kita ikut ngomongin dia. Tidak boleh? Tidak boleh. Itu pertama. Tapi, orang yang bunuh diri, tempatnya di? Neraka. Ya Allah, jangan sampai bunuh diri. Kemudian, orang yang memandikannya, yang menyelatkannya, apakah ikut masuk neraka juga? Wah, kacau nih. Memang betapa hinanya orang yang bunuh diri, orang yang gantung diri, orang yang sengaja menabrakkan dirinya tengah jalan, Mereka tidak di, bahkan mereka di, bahkan mereka di, tidak dimuliakan. Mereka diurus, tidak dimuliakan. Bahkan mendapatkan dosa besar. Mendapatkan dosa besar. Namun, orang yang memandikan, orang yang menyelatkan, tidak. Itu bukan urusan kita. Tidak ada, setahu saya ya, setahu saya belum ada ketemu. Nah, dalil menerangkan, orang yang memandikan dan orang yang menyelatkan masuk ke dalam neraka. Karena memang tugas kita tetap, selama dia Islam, Kita lakukan sebagaimana mestinya. Kita mandikan, kita kapankan, lalu kita sholatkan dan kita kuburkan. Kemudian, kita lanjut pertanyaan kedua. Amanah dari orang tua yang meninggal, apakah harus dijalankan? Amanah dari orang tua yang meninggal, apakah harus dijalankan? Memang, amanah yang telah diamanahkan oleh orang meninggal, dijalankan. Namun, semampu kita, semampu kita, Jangankan menjalankan amanah dari manusia, Allah saja, ittaqillah masta ta'atum. Bertakwalah kepada Allah, semampu kita. Sekiranya tidak mampu untuk kita, ya tidak apa-apa. Uang namanya kita tidak mampu. Sholat aja wajib. Kalau kita tidur, tertidur, kita tidak mampu. Kita tertidur, tidak apa-apa. Tapi tertidur, bukan sengaja tidur. Ya, lakukan itu amanah semampu kita. Selama itu memberikan motorat untuk kita, tidak usah dilakukan. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan ketiga. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya yang sangat bagus. Pertama, amanah suami, jangan jadi panitia kurban lagi. Karena saya tidak sempat, tidak bisa mendampingimu lagi. Ya. Kalau bisa, sebagai panitia, apalagi panitia kurban, atau panitia-panitia lainnya, Sebisa mungkin, kalau bisa, laki-laki. Kalau bisa, laki-laki. Ya. Bukan berarti perempuan tidak boleh. Karena takut, perempuan, selama dia bisa menjaga kehormatannya, itu tidak apa-apa. Selama dia menjaga kehormatannya, tidak apa-apa. Tapi, andai kan, sebagai panitia kurban, tidak pakai jilbab. Apa lagi? Nah, banyaklah. Namanya juga perempuan yang, Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang sebagusnya, laki-laki. Ya. Perempuan, ya tidak jadi masalah. Selama, bisa diatur, bisa kondusif, bisa menjaga kehormatan. Namun, andai kan ada amanah. Tidak usah lagi. Kita mesti jalani amanah. Mesti jalani amanah itu bagaikan perintah. Ya. Amanah kan tadi, al-amanah, sebelumnya, al-amanah, ya kullu mayu aman alaihi al-mar'uh min amrin au nahyin. Amanah itu adalah suatu kepercayaan, dipercayakan kepada kita. Baik itu merupakan perintah, ataupun larangan. Ya. Itu adalah amanah tadi. Amanah. Amanah yang mesti kita lakukan. Perintah untuk kita. Namun, ingat. Fa'in umirah bil mausiyah falasam awalat ta'ah. Ketika amanah itu. Ketika amanah, andaikan kita jalani, bisa menimbulkan kemaksiatan. Bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan dosa. Jangan dilakukan. Andaikan amanah itu. Memberikan kebaikan untuk kita. Manfaat yang baik untuk kita. Menjaga kita. Menjaga kehormatan kita. Maka tunaikan amanah tersebut. Kemudian. Ada yang berwasiat. Ada yang mengamanahkan. Saya meninggal nanti. Tidak usah baca Yasin. Amanah memang mesti di. Amanah memang mesti di jalankan. Namun. Kalau memang alasannya. Amanah itu dilandaskan dengan agama. Dengan syariat. Maka wajib di jalankan. Andaikan. Amanah yang tidak dilandaskan dengan. Apa namanya. Syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat. Maka tidak. Tidak harus di jalankan. Selama amanah itu didasari dengan syariat. Dibenarkan dalam Islam. Maka lakukan. Selama tidak dibenarkan dalam syariat. Maka. Tidak usah dilakukan. Andaikan. Menurut kita bahwa Yasinan itu baik. Maka lakukan. Tidak apa-apa. Namun. Ketika Yasinan itu tidak baik. Menurut kita. Maka. Tidak usah. Dilakukan. Namun. Saya ingatkan bahwa. Yasinan itu apa salahnya. Baik. Yasinan itu baik. Ya. Baca Yasin. Zikir kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya. Namun. Walaupun kita Yasinan. Kita tetap memuliakan. Menghormati. Kawan-kawan kita. Teman-teman kita yang tidak ya. Yasinan. Melakukan kebaikan boleh. Tapi jangan menyendir. Jangan menyenggol orang yang tidak berbuat baik. Ya. Gitu. Melakukan kebaikan. Harus ditujukan. Untuk mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai. Lomba-lomba untuk. Menghebatkan diri. Bukan. Kita tujukan semua kebaikan yang kita lakukan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manfaatnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan. Mengkana til akhirah. Hamau. Siapa yang menjadikan. Tujuan hidupnya itu akhirat. Apapun aspek kehidupannya. Tujuannya adalah akhirat. Maka. Ja'alallahu. Maka Allah jadikan. Maka Allah jadikan untuknya. Lapang hatinya. Lapang hatinya. Yang kedua. Wa jama'alahu syam lahum. Mudah ia bergalau sama orang. Tidak mudah menyakiti orang. Dan dia tidak mudah disakiti orang. Yang ketiga. Wa atatuh dunya. Wa hiya raghimah. Dunya datang untuknya. Dunya menurut pandangannya itu hina. Yang mulia. Hanyalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi. Kalau. Mangkanati dunia. Hamau. Siapa yang semua aspek kehidupannya. Tujuannya. Keinginannya. Puncak dari kemauannya adalah dunia saja. Ja'alallahu faqrahu bayna a'inain. Allah jadikan sempit hatinya. Menerima kebaikan. Melakukan kebaikan. Menerima kebaikan tadi. Kemudian. Wa farraqalahu syam lahum. Susah bergaul sama orang. Ada saja masalah sama orang. Ada saja masalah orang sama dia. Yang ketiga. Dunia. Tidak datang. Untuknya. Illa ma'qudurlah. Kecuali apa-apa yang ditakdirkan. Seringnya terjadi masalah sama pergaulan sama kawan kita. Sama orang lain. Itu karena niat kita sudah salah duluan. Benarkan niatmu. Maka amalmu juga akan ikut. Benar. Kemudian. Kita. Jawab pertanyaan yang. Selanjutnya. Apa hukumnya bersalawat. Tidak berwuduk. Apa hukumnya bersalawat. Ketika. Tidak ada wuduk. Atau halangan ya. Ketika halangan. Memang. Sebaik baik. Aman kita. Kita selalu berada. Berada. Di dalam keadaan suci. Di tempat yang suci. Kitanya suci. Yang dilakukan itu adalah suci. Itu yang baiknya. Salawat kalau bisa. Wuduk dulu. Salawat dengan khusyut. Kepada Rasulullah SAW. Memang. Namun. Ketika tidak ada wuduk. Bolehkah salat? Boleh. Itu keismauan salawat. Ketika halangan. Nah bagaimana? Halangan. Memang banyak yang tidak boleh. Tidak boleh baca Al-Quran. Tidak boleh megang Al-Quran. Tidak boleh tawab. Tidak boleh masuk masjid. Apa lagi? Halangannya. Namun ketika berzikir. Salawat itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Salawat, zikir untuk perempuan yang lagi halangan. Boleh. Asal jangan salawatnya di masjid. Karena masuk masjidnya tidak. Boleh. Itulah istimewanya salawat. Dimanapun. Dalam keadaan apapun. Kita boleh untuk salawat. Banyak yang salawat. Amal yang paling bagus adalah salawat. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah. Kecuali zikir kepada Allah. Dan zikir belum tentu salawat. Tapi salawat sudah tentu zikir. Kita bersolat kepada baginda Nabi. Sekaligus kita berzikir kepada Allah SWT. Kemudian kita. Hukum jika keluar rumah kalau suami kita sudah meninggal. Jadi memang untuk wanita sebaik-baiknya itu adalah berada di dalam rumah. Dalam rumahnya sebaik-baiknya lagi berada di dalam kamarnya. Sebaik-baik kamarnya itu yang tertutup. Nah itu baiknya. Tapi kalau dalam terus. Mumet juga kan. Pening juga kepala. Anak-anak makan. Gitu pun gak makan. Dalam kamar terus makan apa. Sama suami pun gak telat. Makan cinta itu. Betul. Nah bagaimana hukumnya kita keluar rumah. Kalau suami sudah meninggal. Meninggal atau tidak meninggalnya suami. Sebaik-baiknya perempuan ada di rumah. Apakah boleh keluar? Boleh. Selama menjaga kehormatan. Kenapa keluar harus sama suami? Karena juga untuk menjaga kehormatannya. Supaya tidak dekat sama yang bukan mahramnya. Supaya tidak menjadi fitnah dan lainnya. Itu gunanya keluar sama suaminya. Ketika suami gak ada lagi boleh tidak keluar rumah? Boleh. Selama menjaga kehormatannya. Menjaga auratnya. Menjaga apapun yang mesti dijaga. Perpun. Kalau yang cewek yang perempuan. Gak usah wangi-wanginian di luar tuh. Apalagi yang sudah umur 60-70. Jangan. Karena takut masuk angin. Kalau mau di luar betah nanti di luar. Masih mudu lebih parah lagi. Nah ya. Itu. Apa lagi? Habis? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua pertanyaan yang luar biasa. Lebih dan kurang. Jawabannya mohon maaf. Mohon maaf. Karena memang keterbatasan ilmu saya. Keterbatasan pengetahuan saya. Namun. Saya berpesan. Dan saya berwasiat untuk diri saya sendiri. Dan kepada kita semua. Bahwa. Kita jaga amanah. Amanah mesti ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Kun'indallahi khairun nas. Jadilah manusia. Jadilah hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya. Jaga amanah. Jaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jaga amanah. Dari manusia. Antar sesama kita. Saya Muhammad Anwar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Khairul kalam. Wallahu mu'afiq ila aku abid-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yusnaini Masjid Taklim, Majlis Taklim, Masjid As-Sa'dah Curhat Ustaz Ya Bu, ya dong ya Saya mau menanyakan Saya minta ciri-ciri empat golongan orang-orang Yang disayangi oleh Allah SWT Dan empat golongan hamba yang dibenci oleh Allah SWT Itulah Ustaz dan saya akhiri Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya Pak Ustaz Iya Bu Semua jikir itu baik dan bagus Bagus Apakah ada jikir yang sangat disukai Allah Dan apa saja jikir yang sangat dahsyat gitu Demikian Demikian Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aminah Dari Masjid Mahkommul Hidayah Di sini saya mau tanyakan Pak Ustaz Kan kita ini beribadah ini Jikir, salawat, semua itu Apa yang diperintahkan Allah itu Semua kewajiban kita Nah saya pengennya itu Gimana caranya kehusukan kita kepada Allah Supaya kita itu tidak mengerawang gitu Gimana kita sholat, harus khusuk, menghadap Allah Jangan, eh ingat itu Yang saya katakan tadi kan Nah harus mengerawang ke situ, ke sini Ida maksud saya, ida Gimana cara dan trik-triknya kehusukan kita itu Dalam beribadah Iya, dalam beribadah gitu Saya rasa itulah Pak Ustaz Lebih kurang, saya maaf Wa bilahi tabi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya punya dua pertanyaan Boleh ada atas? Boleh, boleh Yang pertama mengenai zikir tadi Saya pernah dengar cara Semua zikir itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran Apakah boleh kita menggantikan zikir itu Dengan membaca Al-Quran saja? Boleh atau tidak? Dan yang kedua Sering kita mendengar ayat sajadah Ayat sajadah itu apalagi di hari Jumat Sering Ya, sering imam kita membacakan surat sajadah Dan langsung kita sujud Nah, bagaimana kalau kita sedang membaca Al-Quran Kita menemukan ayat-ayat sajadah itu Apakah kita langsung sujud Atau berdiri, takbir, langsung sujud Nah, itu pertanyaan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya jawab semampu saya ya Kalau enggak ya saya PR Ada beberapa hal yang memang itu sangat dicintai oleh Allah SWT Juga ada beberapa hal yang sangat dibinci oleh Allah SWT Dalam artian Baik di sisi Allah dan buruk di sisi Allah Oke Pertama ya Secara dasar Yang pertama yang paling baik di sisi Allah tentunya Allah berfirman dalam Al-Quran Wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Berbuat baiklah Sesungguhnya Allah cinta yuhibbul muhsinin Cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik Orang yang mau berusaha melakukan kebaikan Kebaikan apa saja? Usaha untuk sholat, usaha untuk ngaji, baca Al-Quran Usaha untuk sholawatan, pengajian Usaha tentang apa saja? Asal dengan niat kebaikan Itu sangat dicintai oleh Allah SWT Namun ada dua hal Ada dua hal itu yang Amal yang sangat dicintai oleh Allah Dan amal ini sangat agung Amal yang sangat sempurna Yang tidak ada yang lebih sempurna dari ini Maksudnya amal yang paling tinggi Dan tidak ada amal yang lebih tinggi dari ini Ada pertama amal yang paling tinggi Yang paling tinggi, yang paling melewis tentu Yang paling dicintai oleh Allah ya Paling dicintai oleh Allah SWT Yaitu al-imanu billah Ada iman kepada Allah Dalam artian melakukan apapun Itu ada karena iman di hati kita Misalnya kita sodakah Kita sodakah ya Kalau kita sodakah itu baik bukan? Baik Tapi kebaikan itu apabila ada iman Dilandasi dengan iman karena Allah Maka itu menjadi yang paling baik Kita sholat Sholat baik Baik Tapi sholatnya karena iman kepada Allah Itu sangatlah baik Ya semuanya Kita melayani suami Kita ngurus anak Kita mengerjakan pekerjaan rumah Kalau dengan iman Dan didasari oleh iman Itu adalah amal yang sangat agung Yang sangat baik Dan tidak ada yang lebih baik dari itu Itu pertama Yang kedua ya Yang ketiga Wannaf'ulil muslimin Menjadi orang yang bermanfaat Bagi muslim lainnya Di reyat lain Khairun nas Al-anfa'uhum lin Lin nas Manusia yang terbaik itu manusia bisa bermanfaat Orang yang sangat dicintai oleh Allah Yang sangat baik di sisi Allah SWT Adalah orang yang bisa menjadikan dirinya Bermanfaat untuk orang lain juga Pertama tadi melakukan kebaikan Bagus Untuk dirinya Kemudian kebaikan itu didasari dengan iman Bagus Untuk dirinya Namun yang ketiga Wannaf'ulil muslimin Berusaha memberikan manfaat Bagi orang lah Bagi orang lain Bagi orang lah Lain Itu Yang ke selanjutnya Berapa jumlahnya Tiga Yang selanjutnya adalah Orang yang menjaga waktunya dengan zikir Menjaga waktunya dengan zikir Uzkurulloha kathira Ya Aksiru min zikrillah Perbanyakan zikir Tidak ada Nabi menjelaskan Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Kecuali melainkan zikir kepada Allah SWT Bentuk zikir itu banyak Bukan subhanallah Alhamdulillah Tidak banyak Salawat itu Salawat kepada Nabi Sekaligus itu juga bentuk zikir Hadir dalam majlis pengajian Zikir Baca Al-Quran Zikir Solat zikir Solat itu zikir Tujuan solat itu zikir Apalagi zikir Zikir itu mengingat Allah Jadi itu yang baik Yang baik Empat Yang buruk Yang paling buruk Ya kebalikannya tadi Yang pertama Melakukan kebaikan Apapun itu Yang kedua Melakukan Yang tidak baik Melakukan yang salah Melakukan dosa Dosa apa saja Dosa sombong Itu Dibinci Allah Dosa apa saja Dibinci Yang kedua Asyirku billah Ada Khoslatani La syai'un akhbathu min huma Kalau di pesantrenya itu Belajar itu Lapasnya isim tafdil Maknanya bersangatan Akhbathu Paling buruk Paling tidak bagus Apa Yalah Asyirku billah Pertama Kesirikan kepada Allah Berbuat syirik kepada Allah Menduakan Allah Menuhankan Mengadakan Tuhan Selain Allah Karena apa Karena Allah Maha Esa Qul huwa Allahu ahad Allah maha wahdaniyat Ya Allah maha Esa Ya Itu sangat Tidak bagus Akhbathu Yang paling jelek Yang paling buruk Adalah Sifat Melakukan hal Syirik kepada Allah Yang selanjutnya Waddurulil muslimin Sebaliknya juga Waddurulil muslimin Memberi mudorat Kepada Orang islam lainnya Atau memberi mudorat Atau memberi mudorat Kepada orang lain Dengan keberadaan kita Orang resah Dengan keberadaan kita Kata orang Belum dia mandi ke ayat Belum ayat keruh Ya Belum dia Beliau Gimana nih bahasa Indonesia nya Saya kurang paham bahasa Indonesia nya Sama ya Wadduril muslimin Orang yang mudah Mau Senantiasa Memberikan mudorat Untuk orang lain Menyakiti orang lain Lewat penucapannya K Kelakuannya K Story WA nya K Itu ya Apa Tiga ya Yang keempat Orang yang sangat Tidak disukai Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Orang yang lalai Orang yang lah Lalai Lalai Mengingat Allah zikir Lalai solat Banyak Banyak apa namanya Dijanjikan azabnya Dosanya Sangat luar biasa Lalai dengan solat Lalai dengan perintah Allah Lalai diri dari menjaga Dari hal-hal yang diharamkan Alik Allah Subhanahu wa ta'ala Ta'ala Wallahu alam bisawab Alhamdulillah Kemudian Pertanyaan yang kedua Zikir yang paling Dahsyat Oke Zikir yang paling dahsyat itu Zikir yang paling tinggi Abdul Zikri La ilaha Illallah Memang itu zikir yang paling tinggi Paling tinggi Tinggi Siapa yang diakhir kalimatnya Mengucap La ilaha Masuk surga Masuk surga Kata Nabi Jelas La ilaha Itu paling dahsyat zikir Paling dahsyat Sehingga bukan itu saja Sehingga Abi Hurairah Pernah Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapa yang Siapa yang mendapatkan syafaatmu Di akhirat nanti Ya Allah Ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Hei Abi Hurairah Kau ini memang orang yang Tamak dengan hadis Tamak dengan ilmu Maksud bahasa kita apa Tamak dengan ilmu Seorangnya yang sangat Seorangnya yang sangat Rajin lah Untuk mencari ilmu Pengetahuan Sehingga Belum ada yang menanyakan tentang ini Sebelum kamu Apa Tentang siapa yang mendapatkan syafaatmu Di akhirat nanti Ya Rasulullah Rasulullah Itu merupakan Apa namanya Zikir yang paling tinggi Kemudian zikir yang paling hebat Apa Yaitu sholat So Sholat itu zikir Ya Sholat itu zikir Di dalam sholat itu Ada zikir Ada sholawat Ada semuanya Dan sholat itu Bisa merubah Karakter kita yang buruk Menjadi baik Bisa merubah Sifat kita yang buruk Menjadi baik Zikir yang paling hebat Adalah So Sholat Mungkin itu Yang bisa saya jawab Cukup Apa lagi Gimana caranya Khusyuk dalam beribadah Dalam zikir Oke Memang Di dalam kitab Murakil Ambudiyah Itu dijelaskan Memang Ukuran Nilai Ibadah seseorang itu Terletak kepada Kehusyukan dan Kehuduannya Khusyuk dan khudu Ya Khusyuk Hati-hati dalam hatinya Kemudian khudu Hati-hati dalam Anggotanya Ya Gimana caranya khusyuk Karena ini sangat penting Gimana cara khusyuk Pertama Kita niatkan dengan serius Niatkan dengan serius Nah ya Niatkan dengan serius Niatkan dengan serius Kita memang Zikir Lebih baik lagi Sebelum kita Ibadah Sebelum kita zikir Itu Hudu dulu Hudu dulu Dan perbaguskan Wudu kita Jangan asal Wudu saja Wudu kayak Burung apa namanya Minum air Ditempel aja Seperti Ngapus bedak Seperti Ngapus bedak Dikini-kini Jangan Mau khusyuk Berwudu Dan perbaguskan Wudu Maka perbaguskan Wudu Kemudian setelah Wudu Setelah wudu Ada sifat Muhasabah Ada sifat Muhasabah Tahu Muhasabah Renungan diri Maksudnya apa Pikirkan dulu Ya Allah Aku punya dosa Ya Allah Engkau maha agung Ya Allah Engkau maha Mengampuni Ya Allah Engkau maha Sempurna Ya Allah Engkau yang Menciptakan aku Engkau yang Beri rezeki Tapi aku Kufur dengan Ya Allah Ada muhasabah Diri Ya Allah Salah saya Selama ini Banyak sekali Setelah muhasabah Ada sifat Mu'ahadah Apa mu'ahadah Janji Kita berjanji Dengan diri kita Wah saya harus Semangat nih Makanya timbullah Kehusyukan Nah itu diantara Untuk Menuju Kehusyukan Wallah alam Ada lagi Ada dua pertanyaan Ada dua pertanyaan Ya Apa Oh pertanyaan baru Ya silahkan Apa Apa pertanyaan tadi Zikir apakah boleh kita mengganti dengan Al-Quran Perlu kita ketahui bahwa Zikir tidak perlu menggantikan dengan baca Al-Quran Karena membaca Al-Quran itu adalah bentuk zikir Ya Baca Al-Quran itu adalah zikir Zikir Baca Al-Quran itu adalah zikir Makanya diantara Memberi ketenangan hati adalah zikir Memberi kenyamanan Ketentraman Dan Membenahi diri kita dengan zikir Diantaranya adalah Baca Al-Quran Banyak baca Al-Quran Zikir itu juga dari Al-Quran Zikir itu juga dari Al-Quran Zikir itu juga dari Al-Quran Banyak baca Al-Quran Lebih baik Lebih bagus Siapa orang yang sering baca Al-Quran Al-Quran nanti Datang syafi'an li ashabi Datang membawa syafi'an Untuk sahabatnya Siapa sahabatnya Orang-orang yang senantiasa Baca Al-Quran Belajar Al-Quran Mentadab huri Al-Quran Al-Quran adalah Bentuk zikir Iza tuhurat kulubukum masabi' min tilawati Al-Quran Orang yang sudah suci hatinya Orang yang suci bersih hatinya Dia tidak akan Ada rasa kenyang Untuk baca Al-Quran Dalam artian tidak ada Udah bosan Tidak ada Itu berarti hati kita mau suci Kalau mau mensucikan hati Di antaranya Banyak-banyak Baca Al-Quran Karena baca Al-Quran Juga bentuk Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Yang kedua Pertanyaannya tadi Menemukan Ayat sejadah Jadi memang Ayat sejadah ini Dalam Al-Quran ada beberapa Ada 15 ya Insya Allah Ada 15 Ketika kita bertemu Memang kita disunahkan untuk Sujud Tidak wajib Tidak Tidak wajib Disunahkan kita untuk sujud Sunnah Disuruh kita untuk sujud Kapan Langsung Ketika Kalau dalam surah Sejadah sendiri Langsung Langsung ya Kalau imam ada Takbir intiqolnya Untuk Menginformasikan kepada makmum Kita sujud Sejadah Ya Maka ada takbir intiqolnya Kalau kita lagi baca Al-Quran Duduk sendiri Gimana Langsung saja Apa Tidak pakai takbir lagi Ketika sudah baca Apa Kita duduk Sendiri Baca Al-Quran Baca surah sejadah Langsung Tidak pakai takbir Kalau kita sholatkan Allah Akbar Imam Untuk memberikan informasi Kepada makmumnya Kita sujud Sejadah Kalau kita duduk sendiri Langsung saja Sujud Ya Sujudnya boleh saja Boleh kita Baca Yang disunahnya Apa Sujudnya Yang disunahnya Sujudnya Namun bacaannya itu Lebih baik Di antaranya yang paling baik Adalah yang biasa kita baca Kalau tidak bisa itu Apa yang bisa saja Kalau tidak bisa juga Sujud saja Islam itu mudah Islam itu mudah Tapi jangan dimudahkan Itu Islam itu tidak sulit Islam tidak pernah Memberikan kesulitan Bahkan Islam memberikan Kemudahan dan kenyamanan Bagi umat muslim Wallah alam Ada lagi Oh ibunya Oh iya Oh ada hidup Mik Miknya Pakai Suaranya Biar masuk ke kamera Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi mengenai ziarah kubur, memang ini perihal yang memang sering sekali menjadi omongan masyarakat. Bagaimana ini? Boleh atau tidak? Sebenarnya memang tidak dianjurkan begitu sangat, apalagi untuk ibu-ibu, namun bukan berarti tidak boleh. Boleh, baca ziarah kubur itu boleh selama menjaga kehormatan. Selama menjaga kehormatan. Kalau lagi halangan jangan. Sudah itu di sana jangan nangis-nangis. Sampai nangis, kau baiknya dulu deh, kau dulu nolong ibu, kau dulu kayak gini, kau dulu kayak gitu. Jangan. Jangan meratap-ratap, enggak boleh. Orang yang meratap-ratap hanya menyakiti orang yang diratapi. Selama menjaga kehormatan, enggak apa-apa. Selama menjaga kehormatan, tidak apa-apa. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Karena memang masih dangkal sekali ilmu saya, masih belajar. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan saling bermuajah, bertatapan, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi ibu-ibu dan saya sendiri bahkan pemirsa di rumah dimanapun anda berada, beri harga tinggi, beri nilai yang tinggi pada hidup dan kehidupanmu. Beri harga yang sangat mahal bagi waktumu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, pesan Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ishma shi'ta fa'innaka mayid. Hiduplah semaumu, hiduplah bagaimanapun yang kamu mau. Tapi ingat, suatu saat nanti kamu akan jadi maid. Kamu akan mati. Wahbib ma shi'ta fa'innaka mufariquhu. Cintai sesuatu apapun yang ingin kamu cintai. Tapi ingat, suatu saat kamu akan pisah dengannya. Wa'amal ma shi'ta. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan fa'innakamu zabih. Tapi ingat semuanya, ada balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu'l mu'afiq ala aku wa mit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ada gosip ya Pak Ustadz. Saya sering sharing dengan kawan, ada kawan sering dengan saya Pak Ustadz. Dia bertanya kepada saya tapi saya jadikan PR bagi saya. Nah sekarang dengan Ustadz saya tanyakan. Seseorang yang sudah menggosipkan dirinya atau saya sekarang sudah jauh dari saya. Tetapi karena saya merasa ah ya sudah jauh tuh. Jadi saya mau memaafkan dia. Tetapi kata maaf itu cuma saya ucapkan sendiri. Udahlah enggak apa-apalah. Dia sudah saya maafkan. Tetapi kata maaf itu tidak didengar oleh yang sering menggosip dia. Apakah boleh Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Cukup sekian Pak Ustadz ya. Salam Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab pertanyaan daripada Ibu-Ibu yang bertanya tadi. Satu-satu Ibu ya. Yang pertama pertanyaan mengenai kalau kita ada salah. Mungkin ada omongan atau singgungan, sindir-menyindir. Tapi Ustadz orangnya sudah jauh dari saya. Ibu ya. Misalnya sudah jauh rumahnya. Tidak pernah bertemu lagi Ustadz. Tapi sekarang Ustadz saya sudah memaafkan. Tapi apakah sudah diterima maafkan saya itu tadi. Apakah sudah termasuk clear permasalahan kami. Sedangkan tidak didengar oleh orang yang jauh dari Ibu ya. Jadi kalau kita salah sama manusia itu Ibu. Tidak cukup hanya kalau semisal kita ada salah. Misalnya ada mencuri atau apa. Tidak cukup kita untuk bilang maaf saja. Tapi harus mengembalikan. Itu kalau misalnya ada barang yang diambil. Kalau ini tadi kan permasalahannya cuma sekedar omongan. Yang pernah singgung-menyinggung. Sindir-menyindir Ibu ya. Tapi jauh Ibu ya posisinya. Ibu ini sudah memaafkan tapi temannya Ibu tadi itu tidak mendengar. Apakah sudah clear permasalahannya Ustadz? Sudah. Jadi tidak perlu Ibu datang ke rumah. Sampaikan aku sudah memaafkan Bunda lagi. Karena memang Ibu sudah mengikhlaskan itu semua. Kalau urusan ikhlas itu berarti di dalam hak hati. Kalau sudah urusan ati berarti urusannya sama Allah gitu. Jadi Ustadz kalau semisal ibunya itu tadi dekat rumah. Atau bisa kami sempat ke rumah. Tidak jauh. Tidak terlalu jauh. Amonggo. Sampaikan ke rumah. Silaturahim. Jabat tangannya. Maamin muslima ini. Ada dua orang muslim. Yal taqiyani berjumpa dua orang muslim ini. Wayun sofahani. Kemudian dia berjabatan tangan. Seperti gugurnya ada daunan pohon yang kering. Makanya kita sering-sering majlisan ta'lim Ibu. Kalau kita sering majlisan ta'lim. Sering kita berjabatan tangan sama kita. Sering kita tebar senyum sama kita. Itu Ibu ya. Kalau jauh. Sudah keliru itu tadi. Dengan syarat Ibu memang ikhlas. Memaafkan. Tidak perlu orang itu tahu. Kalau semisal dia datang ke sini. Atau ada waktu ketemu. Tapi kan sekarang kita sudah canggih. Ada namanya WA. Instagram. Telegram. Kilogram. Nitrogan. WA. Itu WA. Itu Ustaz. Tidak punya akun media sosialnya. Ya sudah. Kalau memang seperti itu Ibu ya. Yang penting Ibu sudah ikhlas. Lillahi ta'ala untuk memaafkannya. Keliru Ibu ya. Oke. Lagi. Terima kasih. Kesempatan diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ramona dari Badan Kontak Majelis Taklim berpermata Desa Mendalo Indah. Di sini pertanyaan saya keluar dari tema ya Ustaz. Orang tua saya baru sudah 100 hari meninggalnya. Jadi yang saya tanyakan di sini untuk masalah pendapuran. Pendapuran itu ada yang mengatakan saya memasang pendapuran. Tapi ada yang mengatakan belum boleh. Karena tanahnya belum kuat. Belum kuat ya Ustaz. Katanya satu tahun. Bolehnya. Terus yang kedua pertanyaan saya. Untuk pendapuran itu. Ada yang bilang. Bagusnya cukup dengan kayu. Katanya tidak boleh. Dengan seperti keramik. Itu berat. Itu yang pernah saya dengar. Jadi dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada yang mau nanggapin ini? Tidak. Oke. Aman Ibu ya? Aman. Oke. Pertanyaan kedua Ibu tentang nisan. Nah ini Ustaz. Gimana si Ustaz kalau semisal di kuburan itu Ustaz. Kami buatkan rumah. Kami buatkan nisan. Perdapuran Ibu itu dia. Itu hukumnya seperti apa si Ustaz? Gimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut. Ibu ini. Kalau pandangan Islam Ibu ya. Pandangan Islam itu. Kalau pendapat saya. Memang kita lihat. Makanya yang sudah berangkat umroh. Sudah berangkat haji. Ada pemakaman yang bernama Makla. Di sana ada pemakaman salah satu ulama Indonesia. Yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Di situ pemakaman orang-orang pilihan. Istrinya Rasulullah. Familinya Rasulullah. Paman-pamannya Rasulullah. Anak cuci Rasulullah. Banyak di pemakaman Makla itu tadi. Maka di pemakaman Makla itu tadi Ibu. Enggak kita lihat pemakaman yang seperti kita di Indonesia. Dibuatkan rumah. Dibuatkan nisan yang tinggi. Lebih tinggi lagi dari tetangga sebelah. Dikakkan Ibu. Hukumnya apa sih Ustaz? Tidak ada larangan memang. Tapi lebih baik dihindari. Baiknya dihindari Ibu. Itu tadi. Jadi kalau semisal kita mau buatkan tanda di sana. Cukup kita ambilkan keramik. Boleh kita keramik Ibu. Tapi jangan terlalu tinggi. Besar. Hingga nanti kalau orang ziarah. Kasian dia. Orang itu. Tidak ada tempat duduknya. Semisalkan Ibu ya. Nah itu tadi. Boleh. Boleh. Tapi kalau lebih baiknya lagi. Jangan terlalu tinggi. Biasa-biasa saja. Sejengkal saya. Nah itu tadi. Yang tidak boleh Ibu tinggalkan itu. Ibu harus nanam di sana. Seperti bunga semisal. Seperti pohon semisal. Ibu tanamlah di pemakaman itu. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan. Melewati kuburan. Pada waktu itu sama sahabat. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berhenti. Sesaat pada waktu itu. Apa? Sahabat ini heran. Kenapa kau berhenti ya Rasulullah? Aku mendengar rintihan orang ini. Sedang disiksa oleh malaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma. Kemudian ditancapkanlah pelepah kurma itu. Di pemakaman orang itu tadi. Maka siksanya diringankan. Kenapa? Pelepah kurma itu tadi termasuk hamba Allah juga. Pelepah kurma itu tadi. Bermohon ampun istighfar. Untuk mayat yang ada di dalam itu tadi. Kalau bisa tanamlah kembang yang bisa hidup besar. Jangan pula batang sawit tanam di situ. Bunga. Jadi kalau masalah boleh atau tidak boleh. Boleh. Tapi yang lebih baik lagi. Janganlah terlalu tinggi. Ya sejengkal saja. Sejengkal saja. Kemudian tanamlah pohon. Bunga di dalamnya. Kelir ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Marleni M. Anggota Majelis Taklim. Permata Mandala Indah. Kecamatan Jambilor Kota. Kabupaten Mora Jambi. Sedikit Ustadz. Saya ingin bertanya. Pada Ustadz. Tentang aurat wanita tadi. Tadi wanita tak aurat dan minta. Apabila wanita itu keluar rumah. Terbuka aurat. Membukakan jelbab. Dan berbaju yang tidak sopan. Itu adalah dosa. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Apabila kita berada di dalam rumah. Kita berada di dalam rumah. Yang ada di dalam rumah. Suami dan anak. Kita membuka aurat di rumah Pak Ustadz. Seperti baju pendek. Tangan pendek. Tidak berjelbab. Karena kita bekerja sehari-hari. Masak. Repot. Memakai jelbab. Kita pakai seperti itu. Nah. Hal seperti itu Ustadz. Apakah itu termasuk dosa. Di ruang keluarga. Keluarga. Kemudian yang kedua. Kita seorang wanita. Kadang-kadang itu. Mau cepat keluar. Kemudian. Membuat jelbab. Tidak seperti jelbab yang kita pakai. Seperti yang diitarakan Ustadz tadi. Meletakkan di belakang. Apakah ini termasuk. Aurat kita. Kita. Perlihat kepada umum. Apa ini termasuk dosa. Hanya itu yang bisa saya tanyakan pada Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus pertanyaan Ibu. Yang ketiga. Mengenai masalah aurat. Ustadz. Cuma ngambil jemuran Ustadz. Kadang hari mau hujan Ustadz. Gak sempet. Lagi ke dandan dulu. Ngambil jarum dulu. Aku buru basah kuyuk pakaian Ustadz. Semisal Ibu ya. Maka ketika Ibu keluar rumah. Walaupun itu keadaan yang jarurut. Walaupun itu mungkin cuma samping rumah. Hujan apa. Dosa. Lebih berbahaya. Dibandingkan hujan yang membasahi pakaian. Ibu ya. Jadi tetap dosa. Ustadz. Kalau di rumah saja. Ustadz. Sama suami. Ustadz semisal. Gak pakai aurat. Malah pakai pakaian yang you can see. Itu malah ajaran Islam. Ibu ya. Terkadang Ibu-Ibu sekarang ini kembali. Kalau keluar rumah. Masya Allah. Tebarak Allah. Cantiknya. Hidungnya ditempel-tempel. Biar kelihatan mancung. Alisnya diukir. Apalagi pakai. Apa itu. Mata itu. Biar matanya bisa macam mata serigala itu. Nah. Itu ya. Bibirnya. Masya Allah. Merah merona. Tapi ketika di dalam rumah. Kumpul sama suami. Bau bawang. Bau ikan asin. Bau kemian lah. Ustadz yang enggak. Nah. Itu Ibu yang kebalik. Itu. Jadi kalau suami kita di rumah. Maka berdandan lah. Berhias lah. Karena rida suami itu. Kita bisa masuk ke dalam syur. Ustadz. Suamiku. Ustadz. Macam pir'aun. Macam mana Ustadz aku nak taat sama suami. Nah. Ibu ya. Ada ibu-ibu kemarin itu jura sama saya. Ustadz. Suami saya enggak sholat Ustadz. Enggak pernah puasa Ustadz. Enggak kuat nahan enggak kerokok Ustadz. Ibu dulu kenapa cinta sama bapak. Mau dikasih sama bapak Ustadz. Dulu harta suami saya banyak Ustadz. Ternyata. Anak dari bapaknya banyak juga Ustadz. Ah. Itu tadi. Makanya Islam mengajarkan. Kalau mau mencari laki-laki. Maka pilihlah laki-laki dengan dua karakter. Pertama agamanya baik. Kedua akhlaknya baik. Ini ibu boleh senyum-senyum. Ini bukan untuk ibu. Untuk anak-anak ibu. Kucu ibu. Ha. Bapak-bapak mulai senyum lagi itu. Kepandu. Ha. Itu tadi. Kalau suami. Kalau laki-laki gimana Ustadz? Empat. Lima liha. Hasabiha. Jamaliha. Diliha. Lima liha. Harus orang kaya. Jamaliha. Harus cantik. Nasabiha. Keturunan orang-orang soleh. Keturunan orang-orang baik. Kemudian empat di niha. Kemarin ada ibu-ibu progres sama saya. Saya belum selesai ini cerama. Ustadz. 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 Kenapa perempuan? Banyak kali nikahnya. Persyaratannya. Harus jadi wanita yang soleha. Wanita yang cantik. Wanita yang kaya. Keturunan bangsawan. Kenapa agama ditaruh. Ditaruh di terakhir Ustadz. Tadi saya baru koma ini. Menempiti. Masih ada lanjutan hadisnya. Walver. Biza tipin. Pandang yang agamanya baik. Maka engkau akan mendapatkan keempat-empat. Ya. Menikah. Bukannya mencari kesempurnaan. Tapi menikah adalah menutupi kekurangan. Kalau kita menikah yang ada empat-empatnya ini. Maka kita tidak akan pernah menikah sampai mati. Ibu ya. Nah itu tadi. Jadi kalau di rumah Ibu. Mau Ibu. Dandan. Cantik-cantik. Kalau suami di rumah. Nah dandanlah. Berhiaslah. Karena ketika suami Ibu. Senyum. Bahagia dia. Makan si tinggi juga. Ibu mendapatkan rizu. Tadi Allah SWT. Kalau keluar. Boleh Ustadz. Tidak berdandan keluar. Masak dandan keluar. Compang-camping Ustadz. Tidak cantik-cantik Ustadz. Boleh berdandan. Yang penting jangan berlebih. Berlebihan. Dia pakai listrik. Listrik yang biasa-biasa aja. Itu kadang kebalik. Dandannya Masya Allah. Kalau keluar satu jam. Tidak cukup untuk dandan Ibu itu. Boleh. Nah itu. Kalau di dalam rumah. Barulah berhias diri. Cari rizu suami. Cari senyuman suami. Itu tadi. Kelir Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dengan Maya. Saya dari Badan Kontak Majelis Taklim. Permata Desa Mendalu Indah. Mohon maaf Ibu. Tidak dengar saya. Gimana ya. Oh ya. Ya Ibu. Ayo mohon ke Ibu. Lanjut. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Mungkin sedikit keluar dari tema ya. Yang saya tanyakan. Bagaimana hukumnya. Bila kita. Suami istri. Kalau. Pas lagi berantem. Suami mengucapkan talak. Dan itu didengar lebih dari dua orang. Setiap kali berantem itu. Mengucapkan talak. 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 Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Makasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Selanjutnya lagi tentang talak. Amuqadul halal inda Allahi at-talaq. Kata Rasulullah. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Tapi paling dibenci. Sama Allah SWT. Itu adalah talak. Ustadz. 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 Suamiku ketika berantem. Ustadz. Dikit-dikit. Kau talak. Kau talak kau. Kau talak kau. Kau talak kau. Itu gimana Ustadz. Apakah jatuh. Memang jatuh talak itu. Atau gimana Ustadz. Ini laki-laki memangnya. Kalau talak itu Ibu. Makanya ditaruh pada laki-laki. Laki-laki itu. Mikirnya panjang. Kedepan. Kalau Ibu-ibu kan dikit-dikit. Ini mesti. Yang talak kau. Yang talak kau. Yang makan udah enak. Yang talak kau. Jadi seharusnya laki-laki itu mikir. Walaupun berantemnya seperti apa. Pasti dia mikir. Kalau seandainya sudah mengeluarkan. Kutalak kau. Itu kan memang serius. Apalagi dalam keadaan berantem. Maka benar-benar jatuh. Jangankan seperti itu Ibu. Bahasa Isra talak saja itu jatuh. Semisal apa. Kita lagi berantem. Pulang kau ke rumah orang tua. Sudah gugur itu talak satu. Jatuh itu talak satu. Nah itu Ibu ya. Nah itu maka patut dipertanyakan itu. Suaminya itu memang benar laki-laki? Atau setengah laki-laki? Nah. Nah. Halah. Tetap membenarkan. Itu tidak apa-apa ya. Itu kan emosi. Itulah namanya cinta Ustaz. Makanya cinta itu sangat bermisah. Hati-hati. Nah itu. Memang. Kalau sudah seperti itu Ibu. Ya nanti. Kalau semisal jawaban saya kurang jelas. Kurang banyak dalirnya. Kurang banyak ayat kuraannya. Tapi. Itu tadi sudah rasa jelas lah. Untuk menjawabnya itu tadi. Kalau memang kita dalam keadaan berantem. Berarti kan kita serius. Tidak mungkin kita berantem sambil bercanda. Nah. Aneh boya. Itu gimana pula. Sudah lempar-lemparan wajar. Maaf ya aku bercanda. Itu sudah penjel kepala. Maaf ya aku bercanda tadi. Itu tadi. Berarti kan serius. Talak kau. Talak kau. Berarti memang sudah gugur itu. Maka cara menasehati perempuan itu tadi. Kalau semisal dia gak bisa. Dinasehati sama Ibu. Atau teman-temannya. Carikan orang yang bisa ngomong. Pancing dia. Bawa ke majelis taklim. Divisikan sama sepustak. Ininya di Jepang Akita. Yang kemarin berantem sama suaminya. Suaminya bilang talak. 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 Istrinya. Bilang itu mah gak jantung talaknya. Karena dalam keadaan marah. Gak sadar. Itu ibu ya. Nah. Itu. Jantung itu sudah. Misalnya istrinya selingkuh. Kemudian suaminya. Kutalak kau. Dalam keadaan marah. Dia kan gak sadar itu. Dalam keadaan marah. Ya gimana? Kalau dia gak marah gak ditandak lah kau itu. Ibu ya itu. Itu nikah lagi. Kalau sudah tiga. Tiga kali berturut-turut. Itu ibu ya. Talak satu. Sudah. Talak dua. Sudah. Talak tiga. Habis. Sudah. Diskon. Nah itu. Ucapkan lagi. Aku terima nikah dan kawinnya. Nah itu. Kalau masih berhubungan juga Ustadz. Masih main-main lagi Ustadz. Gimana Ustadz? Jatuhlah hukum zi. Zina. Na'udzubil. Na'udzubillah. Nah itu. Oke. Kelir ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendarkarkan Tosya pak Ustadz katanya tentang menutup orat. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz. Gimana pandangannya atau pendapatnya tentang anak-anak ulama yang besar seperti Kurasi Sihab, Abdulahman Wahid. Mereka kan adalah ulama-ulama yang mengerti agama Sementara anaknya tidak menutup aurat Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang masalah itu Sekian Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo Oke Ibu mengenai aurat Mengenai anak ulama Ustadz Yang tidak menutup aurat Dengan baik dan benar Siapakah dia Najwa Siham Anaknya Profesor Dr. Quresh Siham Seorang ulama Seorang tokoh terpandang Seorang tokoh yang ternama ulama di Indonesia ini Gimana sih Ustadz Apakah dia anaknya ulama Tidak wajib nutup auratnya Tidak Ibu Itu Makanya Islam itu Ibu Kalau sudah jelas dalil di dalam Al-Quran Sudah jelas hadis baginda Rasulullah S.A.W Jangan kita kaji lagi sama pemikiran kita Kadang ini sangking tingginya ilmu kita Kita kaji itu tadi itu Maka banyak toleransi 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 Pemikiran Itu kan sudah dalilnya tadi dalam Al-Quran Ya Ayyuhan Nabi Yukuli azwajika Wabanatika Walisail mu'minin Yuznina alaihina Nijala bibihina Dalam fikir dikatakan Aurat walita itu Selain daripada wajah Dan telapak Tangan Kalau dia tidak pakai jilbab Ustadz bagaimana hukumnya Ustadz Haram Dosa Ustadz dia kan anak ulama Ustadz Nah gitu Jadi kalau kakak mau tanya apakah itu Dosa apa enggak Menurut Bagaimana Ustadz Saya Tidak membenarkan hal tersebut Jadi tetap dia dosa Tetap dia mengubah aurat Tetap haram hukumnya Gitu kakak ya Oke Jelas ibu ya Baiklah ibu ibu Jamaah yang dimuliakan Lala Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Setia JGTV Dimanapun anda berada Kesimpulan Pengajian kita Pada sore hari ini Tetaplah berusaha Menjadi seorang muslim Dan muslimah Yang akan mendapatkan syafaat Dari bagian daripada Raja Muhammad Berusaha seperti apa Harus menjaga aurat Dengan baik dan benar Lakukanlah Apa yang diperintahkan Perintahkanlah Apa yang diperintahkan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan teruslah Membenahi diri kita Agar kita menjadi Umat baginda Amin Yang sebenarnya umat Amin Mudah-mudahan kita semua Yang hadir dalam majlis ini Dan Pemirsa Setia JGTV Dimanapun anda berada Kita semua besok Di umul masyar Mendapatkan syafaat Dan kita bisa berkumpul Di surga Firdaus Bersama Rasulullah Amin Amin Saya tutup Ihdinas siratul mustaqim Wallahumma fiq ila angwa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walayt salamu wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah